Oke, baik. Agak sedikit telat memang kita mulai hari ini, tapi karena saya berikan materinya pun sudah terlambat, ya mudah-mudahan ada waktu untuk menonton video yang saya berikan. Nah, materi pada hari ini yaitu terkait dengan apa namanya, buffer management dan file organization. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung ditanyakan. Hari ini juga seperti biasa ada latihan, ya latihan itu sebetulnya tujuannya supaya kalian menonton videonya dan memahami proses yang ada di dalam buffer management, ya kemudian tinggal dituliskan kembali dalam bentuk flowchart dan sudokut. Jadi, itu latihannya. Latihannya itu saya beri waktu agak lama, sekitar 3 hari, kalau saya enggak salah. Jadi, enggak harus hari ini. Jadi, ada 3 hari waktunya untuk membuat. Tapi, walaupun 3 hari bukan berarti tunggu hari ketiga dulu baru dikumpulkan, ya. Jadi, sebaiknya di awal waktu dan tidak lewat dari waktu tersebut. Karena anggapannya kalau sudah telat, ya berarti tidak membuat, gitu ya. Tunggu sampai ada bocoran, gitu kan. Nah, baru diselesaikan. Jadi, mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke, baik. Jika ada yang ingin bertanya, langsung bertanya. Langsung saja. Suara saya jelas, ya. Jelas, Bu. Jelas. Oke. Ibu, berarti salah satu yang membedakan antara SSD dengan HDD itu buffernya juga, ya? Enggak. Jadi, seperti ini, ya. Sebetulnya, antara SSD dengan hard disk itu sebetulnya sama-sama sebagai secondary storage. Makna daripada secondary storage berarti tempat kita menyimpan data, ya. Jadi, misalnya laptop kita itu baru beli, kan? Biasanya sekarang laptopnya sudah pakai SSD, ya, umumnya. Nah, maknanya, Pak, kalau kalian install software MySQL, ya, kan berarti datanya itu tersimpan di SSD. Nah, apakah itu berarti proses perpindahan data antara SSD dengan, apa istilahnya, ya, dengan main memory itu menjadi berbeda? Nah, mungkin agak sedikit berbeda, ya. Kenapa sedikit berbeda? Karena antara konsep disk dengan flash memory itu kan beda. Jadi, kalau disk itu kan dia berputar, ya kan? Kan ada track-tracknya. Nah, sedangkan pada SSD dia bentuknya mirip seperti memory biasa. Nah, namun buffer itu tetap ada. Kenapa? Karena buffer itu seperti perantara dari secondary storage ke CPU, ya. Jadi, buffer itu letaknya di dalam main memory. Nah, jadi perantara antara aplikasi program kita, ya. Jadi, program yang kita buat, nah, itu ingin mengakses data seperti data yang mana. Nah, jadi dia enggak bisa langsung tiba-tiba mau akses data langsung aja ngambil di SSD ataupun di hard disk. Itu enggak bisa. Dia tetap harus melalui main memory. Jadi, proses kerjanya dari sisi storage-nya yang berbeda sedikit, ya. Karena kan storage antara disk yang sifatnya itu berupa tracking, ya, dengan sifat daripada flash memory itu yang sedikit berbeda. Tapi, proses, apa namanya ya, alur kerjanya, ya, tetap. Jadi, dari suatu secondary storage disimpan di buffer, baru nanti dari buffer itu nanti akan diakses oleh CPU. Jadi, sifatnya itu sama, ya. Oke, ini pertanyaan dari Miss War. Buffer management cuma untuk menahan berapa data yang ditransfer. Nah, sebetulnya terkait dengan layer-layer ini, ya. Jadi, di BMS, ya, jadi di dalam di BMS itu ada, apa namanya ya, ada aturan, ya. Jadi, tidak hanya di BMS itu simpan tabel-tabelnya. Nah, jadi kan kita biasa buat database, create database, kemudian create table. Udah seperti itu aja, tidak. Ya, kenapa? Karena yang namanya di BMS itu menyimpan data. Data itu disimpan di mana, ya. Jadi, data itu nanti disimpan di secondary storage. Jadi, maknanya semua proses perpindahan itu nanti diatur di dalam di BMS. Nah, bukan berarti kita akan mengatur semuanya, ya. Nah, istilahnya di dalam di BMS itu udah ada tools-toolsnya. Nah, namun, ya, namun kita perlu paham apa saja kerja yang ada di dalam di BMS tersebut. Nah, supaya kita tahu bagaimana caranya untuk membuat basis data itu menjadi lebih efisien. Nah, makna lebih efisien berarti lebih cepat diakses, ya. Bisa lebih cepat, kemudian tidak terjadi proses, apa namanya, ya, transaksi yang gagal, ya. Jadi, pengetahuan tersebut itu yang akan kita pelajari pada materi-materi, ya, dimulai dari minggu lalu, minggu ini, dan seterusnya. Nah, terkait dengan buffer manager, ya. Buffer manager itu kan letaknya di sini, ya. Nah, jadi ini yang kita pelajari minggu lalu, nih, di space management, ya, storage. Jadi, ini yang kita pelajari minggu lalu, ya, bagaimana suatu storage itu bisa menyimpan data. Nah, yang diberikan contohnya itu dari sisi disk, ya, jadi berupa hard disk. Nah, kemudian level layer berikutnya itu adalah buffer management. Jadi, anggaplah seperti ini. Nah, ada. Ada. Ada suatu database. Nggak bisa. Nah, anggaplah ada suatu database. Ya, kita gambar seperti ini. Nah, kalau nggak salah, saya udah berikan juga contoh, apa namanya ya, animasinya. Nah, mudah-mudahan udah ditonton juga. Jadi, ada. Nah, ini memorinya. Jadi, ada memorinya di sini. Ya, ada memori. Memori kan ukurannya lebih kecil. Ya, biasa sekitar 1GB, 2GB, 3GB, seperti itu, kan. Nah, sedangkan hard disk ataupun SSD kan ukurannya sekarang jauh, ya, jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada memori. Nah, tapi karena memori ini kencang, ya, jadi memori inilah yang akan melakukan. Kemudian, jadi memori ini yang akan melakukan komunikasi, ya, jadi ini main memory, ini saya, MM aja saya tulis, sedangkan ini adalah hard disk. Nah, antara CPU dengan main memory inilah yang akan saling berkomunikasi. Nah, CPU itu maknanya apa? Tempat pemprosesan, kan, central processing unit. Jadi, apapun itu komputer kita, bagaimana dia bisa berjalan, bagaimana dia bisa buka file, bagaimana dia menyimpan, dan seterusnya, ya, di mana itu diproses di dalam CPU. Nah, CPU ini, ya, dia tidak langsung terkoneksi dengan hard disk, tapi dia melalui memori dulu. Nah, kenapa melalui memori? Karena kecepatan antara memori dengan CPU itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Dari sisi CPU itu memang yang paling kencang, karena di dalamnya ada cache, ya. Sedangkan memori itu juga relatif kencang. Tapi antara CPU dengan hard disk itu jauh sekali perbedaan kecepatannya. Nah, sehingga, ya, sehingga antara CPU dengan memori, proses komunikasi yang terjadi antara CPU dengan memori. Nah, jadi, kalau ada kita buat aplikasi, nah, misalnya ada aplikasi untuk membaca data mahasiswa. Nah, kita buat, nih, select bintang from table mahasiswa, where, blablabla, dan seterusnya. Ya, jadi ada aplikasi, kemudian ada query-nya seperti itu. Nah, itu akan diproses oleh CPU, kemudian dia minta ke memori. Nah, istilahnya dia minta tolong, nih, ke memori. Memori, ada nggak data yang diminta tadi? Nah, dia bertanya seperti itu, apakah ada data yang diminta? Nah, jadi, di dalam memori ini sebetulnya ada tempat yang sudah dibagi-bagi. Ya, ada tempat yang sudah dibagi-bagi. Nah, tempat ini kita sebut dia sebagai buffer pool. Nah, kenapa buffer pool? Karena istilahnya satu ini, satu frame ini digunakan untuk menyimpan satu buffer. Ya, jadi CPU itu minta tolong sama memori. Memori, ada nggak data yang diminta itu di dalam buffer pool? Ya, jadi itu tugas buffer management, nanti mau cari dia ada atau tidak? Kalau ternyata tidak ada, maka dia akan meminta ke hard disk untuk mengambil data tersebut. Ya, jadi dia cari, ya, search data tadi di dalam hard disk. Nah, search, proses searching. Jadi, kan hard disk itu kan bentuknya seperti ini, kan? Lingkaran, lingkaran, lingkarannya tipis-tipis sekali. Nah, untuk setiap lingkaran tadi, itu nanti ada dibagi. Ini kita sebut dia sebagai sektor. Ya, kemudian masing-masing garisan ini disebut track. Nah, antar track tadi itu kita sebut dia sebagai, apa ya kemarin tuh? Blok ya. Ya, jadi satu sektor ini, satu blok ini. Nah, dicari lah di dalam hard disk. Nah, ketemu misalnya tempatnya itu di sini. Ya, tempatnya di sini. Nah, sehingga apapun itu data yang ada pada hard disk ini, ya, dalam satu blok istilahnya, ya. Nah, istilahnya blok. Jadi, blok ini akan diambil, di-retrieve, ya. Istilahnya diambil. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam buffer pool. Nah, dengan catatan apa? Jadi, waktu si buffer pool ini bertanya, ya kan tadi CPU-nya nanya, tuh di memory, apakah ada datanya? Kalau ada kan akan langsung dikembalikan. Tapi kalau tidak ada, maka di buffer pool ini, dia harus simpan tempat dulu. Nah, dia simpan tempat dulu, ada enggak tempat kosong? Kalau masalahnya di sini sudah ada isi. Nah, semuanya di sini sudah ada isi. Nah, tapi yang di bawah ini masih kosong. Nah, anggaplah nanti data yang dikembalikan nanti disuruh isi di sini. Nah, jadi sewaktu dikembalikan data blok tadi, ya, atau nama lainnya adalah page. Nah, page ini dikembalikan dan disimpan di dalam buffer ini, ya. Nah, maka buffer ini barulah dikembalikan lagi ke CPU. Jadi, sifatnya apa ya? Seperti perantara memang. Bukan untuk menahan data, tempat sempat sementara, ya kan? Memory itu kan sebetulnya tempat penyimpanan sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena kalau listrik dipadamkan hilang semuanya, ya. Namun, karena antara CPU dengan hard disk itu tidak bisa komunikasi secara langsung. Kenapa? Karena kecepatannya sangat jauh berbeda, ya. Jadi, sehingga data itu disimpan dulu di memory. Dari memory lah baru nanti bisa diambil oleh CPU untuk diproses. Jadi, proses alur kerjanya seperti itu. Jadi, maknanya disimpan sebentar, ya. Bukannya ditahan atau gimana, ya. Disimpan sebentar dalam artian kalau sudah digunakan, nah, ini kan maknanya sudah diambil, ini datanya oleh CPU. Berarti ini sudah kosong. Jadi, proses penentuan buffer management ini, ya. Itu terkait erat dengan dua variable yang sudah saya jelaskan di video, yaitu pin count dan dirty bit. Ya, jadi, pin count ini bermakna kalau buffer tadi itu sedang diminta, ya, sedang diminta, maka nilai yang ada di dalam pin count itu akan diincrement. Nah, berapapun itu nilainya. Pada awalnya itu nilainya 0. Berarti kalau sedang diakses, maka dia akan bertambah 1. Nah, kemudian kalau sudah tidak digunakan lagi, maka pin count-nya itu akan di-dikrement, dikurang nilainya. Nah, kemudian terkait dengan dirty bit, jika, ya, jika data, data yang ada di dalam buffer tadi sudah dimodifikasi oleh CPU, maknanya buffer tersebut, variable dirty bit-nya itu akan diubah menjadi 1 atau on. Ya, 1. Nah, tapi kalau memang datanya itu belum ada perubahan apapun, maknanya dirty bit-nya itu masih 0. Jadi, anggapannya karena tulisannya ini, apa namanya, istilahnya dirty bit berarti kalau 1 itu dianggap kotor, ya, dianggap kotor berarti datanya sudah diubah, tapi kalau 0 itu, ya, belum diubah. Kira-kira seperti itu, ya, Min Zwar. Sudah bisa dipahami? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau tanya. Ya, saya, Bu. Tentang buffer ketika penuh, kan dia akan memberikan interrupt kepada CPU. Ya. Ketika buffer penuh, ada nggak dikasih interrupt untuk kita sebagai penggunanya? Apa tiba-tiba file, eh, apa, aplikasinya tiba-tiba not responding? Atau gimana, Bu? Ada interrupt nggak untuk kita memberitahu bahwa buffer sekarangnya ini lagi penuh, gitu? Nah, jadi, ya, buffer ini kerjanya itu internal. Nah, dari sisi kita sebagai user, jadi kita itu letaknya di sini. Nah, user itu letaknya di sini. Apakah dia sebagai developer atau programmer, ataukah dia sebagai regular user yang hanya sekedar menggunakan, itu letaknya di luar. Nah, sedangkan buffer ini kan letaknya di dalam internal memory. Nah, apakah user yang ada di luar ini tahu, ya, apakah dia tahu bahwa buffer pool itu kosong, ada tempat kosong, atau sudah penuh semuanya, ya. Sebetulnya dia tidak tahu menahu. Kenapa tidak tahu menahu? Karena buffer management ini sudah dimasukkan proses memanage buffer itu oleh DBMS. Nah, maknanya apa? Ya, yang tahu itu adalah DBMS-nya. Jadi, yang bekerja adalah DBMS-nya. Nah, apakah kita sebagai programmer atau developer dari database itu tidak mengetahui terkait dengan buffer ini? Tidak. Jadi, kita tidak tahu. Semua proses ini terjadi internal saja. Jadi, proses interruption-nya itu semuanya itu terjadi secara internal. Dari sisi ke kita, itu biasanya itu, apa namanya, tidak akan nampak. Ya, semuanya itu sudah diatur oleh DBMS. Makanya saya jelaskan di awal bahwa DBMS ini ada kerja. Nah, apa saja kerjanya? Kerjanya itu bukan hanya sekedar ngambil data saja, ya. Nah, proses pengambilan data itu adalah sangat kompleks. Pertama sekali, dia harus lihat di mana data disimpan. Sesudah kita tahu data disimpan di mana, kita taruh sebentar di buffer. Nah, kemudian di buffer ini juga bukannya semudah itu. Apakah buffernya kosong atau ada isi. Nah, semua proses terkait dengan buffer, ya berarti ada di buffer management. Nah, kemudian sesudah dari level buffer management ini, bagaimana file tersebut diakses? Apakah secara sequential, ya, berurutan maknanya, ataukah secara per blok? Nah, jadi semuanya itu diatur oleh DBMS. Juga nanti terkait dengan relational operatornya, relational algebra-nya. Kemudian query optimization-nya. Jadi, DBMS itu kerjanya bukan simple kalau kita sebagai user hanya sekedar select. Select, select, bintang, from table mahasiswa, where, apa namanya, jenis kelamin sama dengan P, ya kan. Berarti semua mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Ya, dari sisi kita hanya seperti itu. Tapi proses dibaliknya itu bekerja secara internal. DBMS bekerja secara internal. Nah, dan DBMS akan memastikan, ya, dia akan memastikan bahwa proses itu berjalan normal. Nah, bagaimana cara dia memastikan proses berjalan normal? Inilah dia, layer-layer inilah dia yang berfungsi. Jadi, dari sisi kita sebagai user, kita enggak tahu. Nah, tapi siapa yang kerja? Yang kerja adalah DBMS-nya. Jadi, dia ingin memastikan semuanya lancar-lancar saja. Jadi, kira-kira seperti itu. Jadi, semuanya itu internal prosesnya. Kalau gitu, Bu, kan ketika buffer penuh, kan ada weight state-nya. Ya. Juga ada tulis, ketika buffer penuh, bisa jadi malah abort. Kalau nunggu kan weight state. Lalu bisa jadi, kalau gagal kan abort. Itu kapan kejadian abort, Bu? Nah, terkait dengan weight, ya, menunggu ataupun statusnya itu abort. Abort ini berarti transaksinya itu gagal. Nah, weight ini bermakna kalau ada transaksi yang paralel. Nah, makna dari paralel database-nya itu diakses bersamaan oleh ramai orang sekaligus. Nah, jadi, yang boleh mengakses database itu siapa saja. Siapa saja boleh. Maka, maknanya proses yang terjadi itu adalah paralel. Jadi, bareng-bareng nih prosesnya. Ini nanti akan dibahas pada materi transaksi. Ya, jadi saya tidak bahas secara detail di sini. Nah, jadi pada proses yang paralel tadi, berarti kerjanya sama-sama. Nah, maknanya bukan secara bersamaan. Misalnya, ada proses A sedang jalan, kemudian proses B juga mau jalan. Ya, dia seperti ini. Nah, kemudian proses C juga mau jalan. Seperti ini misalnya. Jadi, paralel. Nah, jika pada kondisi transaksi yang paralel tersebut, ya, jadi memang transaksinya itu harus di-maintain. Nah, gimana caranya di-maintain? Kalau ada transaksi mengakses data yang sama. Ya, jadi kalau ada mengakses data yang sama, maknanya jangan sampai transaksi A yang mengakses nilai X. Ya, dia tulis, ya, dia ingin menulis nilai X dengan nilai yang baru, misalnya 10. Nah, transaksi B itu membaca nilai yang belum di-update. Nah, jadi itu berbahaya sekali. Maknanya apa? Data yang disimpan sudah tidak konsisten. Ya, nah jadi, ya, jadi karena pada paralel transaksi tersebut, bagaimana caranya supaya data yang dikembalikan oleh DBMS itu konsisten, sesuai dengan yang sebenarnya, yang betulnya ada sebutannya status. Statusnya itu adalah weight. Nah, weight ini bermakna apa? Tunggu dulu. Nah, buffernya itu belum ada yang kosong. Tunggu dulu bentar. Ataupun nilai yang mau dibaca itu sedang diakses oleh operasi yang lain. Tunggu dulu sebentar. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dia akan menunggu. Dari sisi kita sebagai user, ya, maknanya kalau dia sudah weight, ya, dari sisi kita mungkin agak terkesan kok datanya lama kali ya yang sudah dikembalikan ke kita. Ya, ternyata apa? Di dalam internalnya itu prosesnya sedang weight, menunggu. Nah, terkait dengan abort. Abort ini bermakna kalau transaksinya itu gagal. Nah, ini nanti juga kita pelajari selain di materi transaksi juga pada materi backup dan recovery. Nah, abort ini maknanya transaksi gagal, ya sudah stop, diberhentikan seperti itu. Ya, dari sisi usernya seperti apa? Ya, maknanya dari sisi user, ya, berarti kalau, kan itu dari sisi aplikasi ya, sebetulnya. Ya, dari sisi aplikasi kan kita mengecek tuh. Kita select dan seterusnya kita minta CPU untuk memproses, CPU akan ambil datanya di main memory. Kalau tidak ada, dia ambil ke hard disk. Nah, jika ternyata ada sesuatu kegagalan, apapun itu kegagalannya, maka proses mendapatkan datanya itu dihentikan. Abort istilahnya, ya. Nah, dari sisi user seperti apa? Ya, itu terkait dengan aplikasi yang kalian buat. Nah, jadi sewaktu kalian buat kode programnya, ya, sewaktu membuat kode program, Itu jelas ada proses jika dia berhasil, dia kembalikan data, jika dia akan mengembalikan suatu nilai yang maknanya tidak berhasil, Maka apa yang akan dilakukan? Ya, jadi ini akan terkait dengan kode program yang dibuat oleh programmernya. Nah, nanti mungkin waktu kalian belajar pemrograman berbasis web, Semester depan ya, kalau tidak salah, Itu akan nampak kalau di PHP, Kalau saya tidak salah, saya pun sudah lupa, sudah lama tidak pakai PHP. Oke, ada perintahnya, ya, ada kode programnya untuk melakukan proses daripada suatu query tertentu. Nah, jadi query tadi itu akan mengembalikan nilai. Jika sukses, nah, jika sukses, maka datanya kembali. Tapi jika tidak sukses, maka dia akan mengembalikan suatu nilai. Apakah itu berupa nilai 0 atau apapun itu? Apakah nil maknanya, nil apa nil gitu? Nah, jadi ada, ada. Nah, ini posisinya di mana? Ada kode program. Apakah dari regular user yang hanya untuk melihat dari sisi yang paling luarnya sekali itu tahu? Ya, tidak tahu. Ya, dia tidak akan tahu. Nah, semuanya itu kita buat di dalam kode programnya, bagaimana caranya jika ada data yang tidak berhasil, ya, apa yang dilakukan? Apakah muncul pesan seperti itu? Ya, data tidak berhasil diambil misalnya. Ya. Itu, siapa tadi? Saya call ya. Ya, Makasih banyak, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Bu, berarti sama saja kita itu tidak tahu letak frame yang diminta oleh program dan buffer membagi memory menjadi buffer pool. Berarti itu kita juga tidak tahu, Bu? Enggak, kita sebagai, apa namanya ya, istilahnya manusia biasa gitu ya, kan kita letaknya kan di luar daripada sistem komputernya. Nah, jadi yang bekerja itu apapun itu yang ada di dalam komputer kita. Nah, terkait dengan buffer ini, yang kerja adalah DBMS. Jadi, di dalam DBMS itu memang sudah ada perangkat untuk melakukan buffer management. Nah, jadi kita sebagai user atau istilahnya kita sebagai database developer, ya kita enggak tahu alur yang ada di dalam perpindahan antara disk dengan buffer pool, kemudian dengan CPU itu seperti apa, kita enggak tahu. Tapi, yang kita tahu apa? Ya, pokoknya apa yang kita minta, kita dapat. Ya, kan seperti itu. Nah, siapa yang bekerja di sebaliknya, in the background, ya, yang bekerja keras di backgroundnya, ya, itu DBMS-nya. Itu ceritanya. Bisa dipahami, Mufit? Bisa, Bu. Bu, Bosi, belum jelas yang maksud dari belum dimasukkan konkurensi dan recovery ke dalamnya. Nah, itu maksudnya gimana, Bu? Oh, ini. Nah, sebetulnya, ini gambaran layernya ini belum terlalu lengkap. Jadi, ada lagi nanti kalau kalian lihat gambarnya di internet, ada lagi. Nah, jadi, di sini nanti ada bagian recovery, kemudian di sini ada bagian, oh, di sini recovery dan backup, ya, recovery dan backup. Kemudian nanti ada bagian transaksi. Nah, transaksi ini untuk mengatur konkurensi. Jadi, kontrol konkurensi ini tadi saya jelaskan, ya, konkurensi. Nah, konkurensi itu maknanya jika ada proses transaksi yang terjadi, itu terjadi secara paralel. Jadi, maknanya itu harus diatur. Mana yang boleh akses, mana yang harus menunggu, mana yang sudah selesai, nah, itu harus diatur. Nah, siapa yang mengaturnya? DBMS. Jadi, di dalam DBMS ada layer, ya, layer yang akan mengatur proses konkurensi ini. Nah, juga nanti akan ada tools atau istilahnya fungsi-fungsi yang ada di dalam DBMS yang akan mengatur recovery. Nah, recovery ini maknanya apa? Kalau ada kegagalan, apakah itu kegagalan untuk mengakses data? Apakah kegagalan karena tiba-tiba sewaktu mengakses data, apa namanya, komputernya mati misalnya, servernya mati. Nah, apa yang terjadi? Ya, nah, itu proses recovery dan backup terjadi. Apakah dia akan mengambil data dari data yang backup yang sudah tersimpan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa di sini dikatakan belum dimasukkan? Ya, seperti tadi saya jelaskan, gambarnya ini baru, apa namanya, yang penting saja. Jadi, yang lima yang penting ini saja yang saya masukkan di sini. Sedangkan untuk recovery dan backup, ada juga layarnya, tapi letaknya agak sedikit terpisah. Ya. Bu, barusan saya lihat di text manager laptop saya, disitu ada dibilang patch pool-nya itu 783 MB. Itu maksudnya besarannya, Bu ya? Patch pool di memory. Di text manager, ya, di memory-nya, Bu. Ya. Apanya? Berapa tadi? 783 MB. Di sini ada juga dibilang non-patch pool-nya 410 MB. Mungkin, ya, mungkin dari memory tadi, yang 700 tadi, ya, itu totalnya, sedangkan yang digunakan untuk buffer pool, ya, mungkin cuma setengahnya. Nah, dari mana kita tahu, ya, seperti tadi ya, misalnya bisa kita ketahui secara ukurannya saja. Nah, sedangkan proses yang ada di dalamnya, mana yang ada isi, mana yang tidak ada isi, itu kita enggak tahu. Nah, siapa yang akan mengatur semuanya, yang akan mengatur itu adalah di BMS. Tuh. Jadi, maknanya berarti, apa ya, main memory, bukan berarti main memory ini semuanya akan dijadikan buffer pool, tidak. Ya, main memory itu tetap ada, akan bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Kan, maknanya kalau kita pakai komputer, apakah komputer kita itu hanya bisa digunakan untuk mengakses di BMS saja? Tentu tidak, kan? Nah, kan ini misalnya seperti ini, ini kan paralel, nih. Pertama, ini untuk akses, apa namanya, file explorer. Kemudian untuk mengakses browser, kemudian untuk mengakses PowerPoint, kemudian untuk mengakses PDF reader. Ya, kan itu semuanya terjadi paralel. Jadi, maknanya bukan berarti main memory itu semuanya akan digunakan untuk buffer pool. Ya, mungkin sebagian saja, seberapa banyak, ya, itu akan tergantung kepada sistem operasi masing-masing juga, ya. Ya, seberapa banyak dia membolehkan digunakan untuk buffer pool-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau dari besaran page pool-nya itu berdasarkan apa, ya, Bu? Page pool, maksudnya ukuran apa? Kan kalau yang punya di laptop saya sendiri ini kan page pool-nya 784 MB, itu kan besarannya. Besarannya maksudnya berdasarkan apa, ya? Berdasarkan apa? Yang pasti kan ukuran memorinya berapa? Memori dari komputernya berapa? 16 GB. Memori, memori 16 GB. Ya. Ya, nah mungkin, ya, mungkin 700-an sekian yang tadi kamu sebutkan tadi, mungkin itulah yang digunakan untuk buffer pool-nya. Nah, sedangkan yang baru terisi, ya, berapa tadi? 300-an, 400-an. Berapa tadi? Ya, 400-an. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kan, apa maknanya, dari keseluruhan memor kita itu tidak semuanya digunakan untuk buffer pool. Ya, mungkin seberapa banyak alokasinya itu nanti ditentukan oleh sistem operasi dan juga di BMS-nya. Nah, jadi itu bukan urusan kita juga sih, dari mana datanya, bagaimana cara kita buatnya seperti itu. Nah, intinya, intinya ada bagian pada main memory yang akan digunakan untuk buffer pool yang berguna agar data yang diambil dari hard disk itu bisa lebih cepat diakses oleh DBMS. Lebih cepat bisa diakses oleh CPU. Ya, jadi lebih kurang seperti itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Alasan mengapa spend record lebih cocok digunakan untuk variable length. Spend record. Oh, ini terkait file organization, ya. File organization. Nah, record ya, jenis-jenis record ada yang tetap, itu kita sebut sebagai fixed length. Nah, misalnya di sini ada NIM dan jenis kelamin. NIM ini kan biasanya tetap ukurannya. Jenis kelamin juga cuma ada antara L dengan P. Jadi, ukuran data yang disimpan juga tetap. Anggaplah ini misalnya setiap huruf ini saya anggap sebagai 1 byte, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kira-kira di sini adalah 6 byte. Nah, kemudian yang untuk variable, maknanya ada data, ya, ada field yang di dalam, ada field atau variable di dalam record-nya ini yang tergantung dengan ukuran data yang disimpan itu berapa. Nah, contoh misalnya seperti nama, ya kan. Kalau nama kan ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sangat panjang. Biasanya kan kalau kalian buat tipe datanya seperti farchar, kan. Ya, farchar ini bermakna, kalaupun kita buat 50, itu bukan berarti semua 50-nya ini akan digunakan. Tidak. Jadi, seberapa banyak saja yang diperlukan, misalnya nama ini, nama, kita buat farchar 50. Nah, apakah 50-nya itu akan kepakai? Tidak. Tergantung dengan isi datanya. Nah, kalau isi datanya itu cuma sekitar 20, maka 20 saja yang digunakan. Sehingga yang dimaksud dengan variable length record, ya. Jadi, ukuran daripada satu record ini bisa beda-beda. Mungkin untuk record pertama ukurannya itu adalah 15 byte. Nah, untuk record kedua mungkin agak panjang sikit namanya, mungkin sudah jadi 20 byte contohnya. Nah, mungkin untuk record ketiga namanya lebih singkat lagi, berarti bisa saja 10 byte. Jadi, tergantung kepada ukuran dari variable-nya. Nah, terkait dengan spend dan unspend, nah spend ini bermakna dari sisi efisiensi data yang disimpan di dalam disk. Nah, jadi, tidak ada tempat kosong istilahnya. Jadi, walaupun dia tempat kosong, kita isi semuanya. Nah, contoh, di dalam disk itu kan ada, apa namanya, blok ya, ada sektor tempat menyimpan data. Anggaplah ini ada 3 blok, masing-masing blok ukurannya 100 byte. Jadi, maknanya dia bisa menyimpan data maksimal 100 byte untuk 1 blok. Nah, kalau misalnya ada record 30 byte masing-masing, jadi 30 byte kita simpan di sini, kita simpan di blok 1, kita simpan di blok 1. Nah, kemudian yang spend, ya, yang spend, dia akan, kan tadi berarti kalau sudah 30, 30, 30, berarti 90 byte, maknanya masih ada tersisa 10 byte lagi. Nah, 10 byte lagi itu akan diisi oleh sedikit record 4, dan sisanya itu akan masuk ke blok 2. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa yang spend ini cocok untuk variable length record? Ya, terkait dengan makna daripada variable length record ini. Variable length record ini bermakna ukurannya itu bisa berubah, antar record itu bisa beda-beda ukurannya. Ya, sedangkan kalau fix length record, antar record ukurannya bisa, eh, ukurannya itu sama. Nah, kalau unspent, misal, setiap record itu sudah kita pastikan fix semua ukurannya adalah 10 byte. Nah, ada blok, ya, blok, 3 buah blok, anggaplah ada blok 1, 2, 3, masing-masing blok itu bisa menyimpan data sebanyak 30 byte. Maknanya apa? Kalau dia datanya itu sudah fix, ya, sudah fix, berarti ini sudah bisa kita pastikan, Nah, satu blok berarti isinya itu adalah 3 record. Ya, karena apa? Karena fix. Nah, pada blok kedua bagaimana? 3 record lagi. Pada blok ketiga seperti apa? 3 record lagi. Nah, jadi maknanya apa? Berapa banyak blok yang digunakan itu akan tergantung ukuran daripada panjang rekodnya dan berapa ukuran daripada satu bloknya itu berapa. Nah, anggaplah ini, ini contohnya misalnya 30 byte. Ya, berarti satu, ya, satu blok, ya, itu bisa menyimpan berapa rekod di sini? Dibagi 10. Satu rekod kan panjangnya 10. Maka, satu blok bisa menyimpan 3 rekod. Ya kan? Makanya dia fix. Nah, kalaupun misalnya, nah ini bukan 30, Misalnya di sini ukurannya besar sikit nih, 100 misalnya. 100 byte. Jadi, maknanya satu blok itu bisa menyimpan berapa rekod? 100 dibagi 10. Berapa rekod jadinya? 10 rekod. Nah, kenapa yang span ini cocok untuk variable length rekod? Ya, terkait dengan makna daripada variable length. Variable length itu kan bisa saja beda-beda. Yang pertama misalnya 10 byte. Ya kan? Yang kedua misalnya 15. Yang berikutnya 25. Yang berikutnya 20. Yang berikutnya lagi 25 juga misalnya. Ya kan? Beda-beda. Antar rekod tadi beda ukuran panjang rekodnya tersebut. Nah, sehingga... Sehingga... Kan nggak pasti. Berarti kan tidak pasti. Ukuran rekodnya ini maknanya tidak pasti. Nah, kalaupun misalnya ada 3 blok juga, Setiap blok itu bisa menyimpan anggaplah 50 byte. Nah, kalau tadi itu kita bisa langsung tahu ada berapa rekod yang tersimpan. Tapi pada span itu nggak bisa. Nah, maknanya apa? Jadi, 10 byte simpan di sini. Nah, ini kira-kira 10 byte. Ini untuk rekod pertama. 15 byte berarti gede sikit. Nah, 15 byte. Kemudian berikutnya 25 byte. Berarti 25 byte. 10. 10 tambah 15 berapa udah? 25. Tambah 25 lagi. 50. Oh ya, 50. Oke. Berarti ini sisanya masuk yang gini. Ya kan? Nah, maknanya di sini yang bisa masuk ke dalam satu blok itu ada 3 data ini. Ada 3 rekod ini. Nah, blok berikutnya lanjut lagi. Nah, di sini adalah 20. Berarti di sini kira-kira segini 20. Kemudian ada 25. Berarti 25. Kan masih sisa 5 berarti ya. Anggaplah ada data berikutnya ukurannya itu 15. Ya, ukurannya 15. Berarti yang 15 ini 5-nya itu masuk ke mari. Satu lagi, eh satu lagi. Sepuluh lagi itu akan masuk ke blok yang berikutnya. Nah, makanya dikatakan bahwa span ini cocok untuk variable length rekod. Di mana rekod tadi panjangnya itu belum pasti. Sudah bisa dipahami siapa tadi yang bertanya? Mau Riza. Baik, ada lagi? Wah, udah jam 10 lewat. Gak gara telat mulai. Ada lagi yang yang Mbak tanya? Ada tugas ya. Tadi udah saya jelaskan sekilas tugasnya. Tugasnya ini mudah aja. Yang penting kalian memahami alur daripada buffer manager itu seperti apa. Kemudian gambarkan bisa berupa flowchart, bisa berupa sudokot. Sudokot itu maknanya if buffer pool kosong, buffer bisa menyimpan neta. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi sudokot. Sudokot ini bukan berarti kode program, tapi hanya berupa tulisan-tulisan saja. Kalau flowchart berarti digambar. Dalam bentuk diagram. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya udah bilang belum ya. Ada tugas dua. Sepertinya udah dari minggu lalu. Ada tugas dua saya publish di e-learning. Saya lupa. Kalau udah bilang atau belum? Udah. Saya lupa sih. Banyak kali kedaan. Jadi banyak yang terlupakan. Ini videonya aja. Baru tadi pagi. Sempat saya selesaikan. Eh, lambat pula kalau pagi e-learningnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jam 10 lewat. Oke, tidak ada. Baik. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan. Kuliah kita. Saya akhiri di sini. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.